Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita nak tanya teruslah soalan dekat Dayang. Macam mana boleh setuju untuk menyanyikan lagu di pagi raya ini? Sebab Dayang bersetuju untuk buat lagu ini, bagi Dayang lagu ini sangat istimewa, projek yang sangat istimewa kerana lagu ini dicerita khas untuk semua frontliners. Jadi Dayang ambil ini sebagai salah satu cara untuk Dayang memberi penghargaan, memberi sokongan kepada semua frontliners yang telah berkubah untuk kita. Okey, dan nak tanya pula dekat Dato' Ahmad Izzam Omar, macam mana? Okey, saya nak tahu macam mana lagu ini dicipta dulu, baru pilih penyanyi ataupun memang lagu ini dibuat khas untuk Dayang menyanyi dan nak tanya juga kenapa pilih Dayang dan apa kisah di sebalik lagu di pagi raya ini? Silakan Dato'. Lagu ini dicipta untuk orang-orang di barisan hadapan yang kita dapat bersama keluarga di pagi raya, iaitu satu detik yang begitu berharga saya rasa untuk semua orang. Jadi, masa saya mendapat idea untuk cerita lagu ini, ini adalah untuk mereka semua. Dan selepas saya mencerita lagu tersebut, saya berbincang dengan Ordi Mock dan Ordi Mock dengan saya setuju bahawa penyanyi yang paling bagus untuk membawa lagu ini adalah Dayang Rafa Izzah. Kerana dia mempunyai satu cara nyanyian yang boleh meningkatkan emosi seseorang itu untuk menghayati lagu ini. Ya, betul. Dan nak tanya balik kepada Dayang kan, apa orang kata pengalaman sepanjang bekerjasama dengan Dato' Ahmad Izzah Omar ini? Boleh tak Dayang share sikit? Dayang kenal beliau dah lama di awal kerja Dayang. Tapi sepanjang itu Dayang tak pernah ataupun tak sempat bekerjasama ataupun mendapat lagu daripada beliau. Cuma beberapa tahun lepas, sempatlah bekerjasama untuk lagu pulang. Tapi kali ini yang spesialnya, Dayang dapat lagu yang ditulis oleh beliau sendiri, oleh Dato' Ahmad Izzah Omar. Sempat, memang Dayang dah tunggu lamalah nak bekerjasama. Dia di antara komposer yang ada dalam wishlist Dayang lah. So, Alhamdulillah, Dayang dapat bekerjasama dengan beliau untuk kali ini. Cabaran dia pula lebih kepada proses rakaman. Maksudnya, Dayang kena merekodkan vokal Dayang di rumah. Madangkan Dayang sendiri tak ada proper studio, tak ada proper recording. Dayang ada basic punya untuk recording vokal Dayang. Itu sahajalah. Tapi Dayang cuba buat sebaik mungkin untuk lagu ini. Okey, dan sekarang ini tiba lah masanya. Saya memang seronok hari ini. Sebab saya nak tanya soalan-soalan panas dekat Dayang Nur Faizah dan juga Dato' Ahmad Izzam Omar. Bukan senang nak tanya soalan panas dekat CEO tau. Jadi, jom kita ke segmen soalan panas. Let's go! Jadi, soalan panas kita yang pertama adalah... Dayang Nur Faizah, anak emas TV 3. Betul ke ini, Dayang? Pagi Dayang, tak ada istilah anak emas dan anggapan itu sangat salah. Dan Dayang sendiri kalau diberi peluang untuk bekerjasama dengan TV 3. Kalau Dayang rasa bersesuaian dengan Dayang, tentu dah Dayang terima. Wah, syurga dan syurga. Okey, soalan panas seterusnya. Jom, kita tengok. Soalan panas seterusnya. Di pagi raya ini mampu jadi lagu raya evergreen. Mampu ke tidak, Dato'? Saya tak terfikir sama ada lagu ini boleh jadi evergreen ke tak. Yang paling penting adalah lagu ini dia dapat menyampaikan mesej yang ingin kami semua sampaikan. Iaitu untuk menghargai para orang-orang yang berada di barisan hadapan. Jadi kalau lagu ini menjadi evergreen, Alhamdulillah, ini pun ialah terletak kepada minat orang di luar sana, kan? Dan kami dapat feedback ataupun feedback yang bahawa orang semua suka lagu ini. Okey, jadi itu saja soalan-soalan panas kita. Kita tak nak tanya banyak-banyak sangat, kan? Dan last but not least, kita nak minta sedikit pesanan daripada Dayang dan juga Dato' Ahmad Izzam Omar. Silakan. Selamat Hari Raya, Adul Fitri. Maaf Zahidah Batin. Dia ucapkan kepada semua penonton and pop. Dan jangan lupa dengarkan lagu Dibagi Raya ini. Lagu yang cukup istimewa khas untuk semua perantainis. Daya saya kamu. Okey, itu saja. Dato' tak bagi ucapan nampak gayanya. Tapi tak apa. Nanti kita video call dengan Dato' personally. All right. Jadi kita dah nak, orang kata, dah sampai ke hujung rancangan dan ingat, walaupun kita dah boleh keluarkan apa semua, kita stay saja dekat rumah. Kalau boleh, kalau keluar pun ada urusan baru keluar. Dan kalau terlepas nak tengok Mpop, boleh check out dekat TV9. Nak tengok standard version, boleh check out di tonton. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami, MpopMY. Sebelum saya tinggalkan anda semua, jom kita layan dulu MV di pagi Raya ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Aku menantikan aku jauh di negeri orang mencari kejaran rezeki Walaupun aku sendirian berteman tangisan keindahan hari raya selalu di hati Di pagi raya ini ku tak ingin sendiri ku terkenang ku rindukan keluarga Apa khabar semua sana harap kau berada di dalam rahmat yang dibagi raya Aku berjanji pada yang kisah akan aku terus berusaha Suatu hari yang ku nantikan oh ke pulangan hari raya ku sambung bersama semua Di pagi raya ini ku tak ingin sendiri ku terkenang ku rindukan keluarga Apa khabar semua sana harap kau berada di dalam rahmat yang dibagi raya Di pagi raya ini ku tak ingin sendiri ku terkenang ku rindukan keluarga Apa khabar semua sana harap kau berada di dalam rahmat yang dibagi raya Hai Mak, Assalamualaikum 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 Apa khabar kita, Teg? Selamat hari raya, harap-harap semua okey di sini Kamu tahu segala kita Terima kasih Terima kasih